Ikhwati wa akhwati rahimakumullah Sekarang kita akan melihat musanna dari sisi makna Dari sisi makna, musanna terbagi menjadi dua Dari segi ta'in dan dari segi adad Atau bisa saya sebut dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas Dari segi ta'in, musanna lebih dekat dengan mufrod Sedangkan dari segi adad, musanna lebih dekat dengan jema' Kita akan bahas satu persatu Pertama, musanna lebih dekat dengan mufrod dari segi ta'in Yang dimaksud dengan ta'in disini adalah Kita bisa membedakan antara satu dengan yang lainnya dengan mudah Mungkin kita bertanya-tanya Mengapa tanda ta'innya sifatnya universal Digunakan oleh semua jenis isim Sedangkan tanda jema' tidak tertentu, terbatas Jawabannya Karena ia memiliki sisi ta'in Yaitu musanna Yang sama dengan mufrod Bukankah simbol mufrod Itu sama Antara satu dengan yang lainnya Seperti Saya punya satu saudara Saya punya ekor ayam Saya punya sebuah buku Kita perhatikan disana Semuanya menggunakan kata wahidun Baik Untuk yang berakal maupun tidak berakal Begitu juga dengan mu'annas Tinggal ditambahkan ta'mar butoh Untuk membedakan saja Semuanya sama Itu untuk bentuk mufrod Tidak hanya itu Domirnya juga sama Misal Domirnya sama Berakal maupun tidak berakal Mu'annas pun demikian Tidak ada perbedaan sama sekali Karena sisi ta'innya Yang sangat kuat Sangat kuat Karena dia hanya satu Tentu kita bisa mengenalnya Kita mengetahui Identitasnya Dan seterusnya Atau informasi Yang lebih dalam lagi Begitu juga dengan musanna Jika ada orang Atau benda Dan jumlahnya hanya dua Dengan mudah Kita bisa membedakan Satu dengan yang lainnya Misalnya Indi Akhwani Saya punya dua orang saudara Indi Kursi Yani Saya punya dua buah kursi Kita bisa membedakan Dari dua kursi tersebut Misalnya yang satu pendek Yang lainnya tinggi Yang satunya mahal Yang lainnya murah Yang satunya bagus Yang lainnya jelek Dan seterusnya Ada pun jika lebih dari dua Jarang orang memperhatikan Hal tersebut Kecuali jika Objeknya adalah manusia Maka masih mungkin Kita bedakan Satu dengan yang lainnya Misal Ja'al Muslimuna Masih mungkin kita mengenal Satu persatu Setiap orangnya Siapa si Zaid Si Umar Dan seterusnya Ada pun kalau kalimatnya Ja'at Al-Aqlamu Ja'at Al-Tuyur Ya Pena-pena telah datang Burung-burung telah Datang Misalkan Jarang orang menendai Satu persatu Setiap penanya Untuk membedakan Satu dengan yang lainnya Demikianlah yang disampaikan Juga oleh As-Suhayli Kata beliau La takulu filhamiri Walganami Wanahwiha Zahabu Wala fa'alu Ya Kita tidak menambahkan Tidak pernah kita menambahkan Wawal jama'ah Untuk keledai Ataupun kambing Ya Menjadi Zahabu Ya Kemudian fa'alu Walakin Zahabat Wafa'alat Tapi kita akan Ucapkan apa Zahabat Al-Hamir Zahabat Al-Ghanam Ya Kenapa Li'annaka tushiru ilal jumlah Min ghairi ta'yini Li'ahadiha Ya Karena Kita Tujuannya hanya Untuk menunjukkan jumlahnya saja Banyak Ya Jumlahnya kita ingin Menginformasikan bahwa Dombaknya itu banyak Keledainya itu banyak Ya Tanpa ingin menunjukkan Ya Atau mengenal setiap ekornya Ya Tidak mungkin kita Ini Ini kambingnya yang Si A Begini Begini Namanya siapa Umurnya sekian dan setiap Enggak Bukan demikian Tujuan Untuk kita Mengabarkan sesuatu yang tidak berakal Ya Cukup kita menyebutkan jumlahnya saja Ya Berbeda dengan yang Berakal Nah Dari sini kita tahu Bahwa Bentuk jama Untuk yang berakal Itu Bisa kita seragamkan simbolnya Ya Untuk menandakan bahwa Kita bisa mengenal setiap individunya Ya Yaitu dengan ditambahkan apa Wow Untuk melakar Ada pun jama Untuk yang tidak berakal Tidak bisa kita seragamkan bentuknya Untuk menunjukkan Ya Bahwa kita pun Tidak bisa mengenal setiap Satu persatu benda tersebut Atau setiap ekornya Ya Makanya Inilah yang dikenal dengan Jama Taksir Ya Harap dibedakan Jama Taksir adalah simbol Dimana kita Hanya ingin Menunjukkan jumlah Tanpa memperkenalkan Satu persatunya Ada pun jama mudakar salim Kita bisa Ya Kita bisa Mengenalkan Selain kita menunjukkan jumlah Kita juga bisa mengenalkan Satu persatu orangnya Ya Karena dia Akil Dan dari sini juga Kita tahu Mengapa Musanna menggunakan Simbol yang Universal Yang sama Ya Sedangkan jama hanya Menggunakan simbol tertentu Untuk yang berakal saja Karena dimungkinkan Untuk Musanna Kita mengenal Satuannya Sebagaimana Mufrod Ya Meskipun Dia tidak berakal Karena mudah Kita membedakan Satu dengan yang lainnya Kalau hanya dua Bendanya Barangnya hanya dua Ya Apalagi satu Lebih mudah lagi Ta'innya Lebih kuat lagi Kalau lebih dari dua Maka sudit Ya Kecuali yang Berakal Saja Maka dari prinsip inilah Ibn Qayyim Al-Jawziyah Berpendapat Bahwa Isim Isyarah Isim Mausul Dan Tarkib Adadi Yang Musanna Semuanya Mu'rob Bagaimana Bisa demikian Ketika Para ulama Mengatakan Bahwa Semua Isim Isyarah Dan Isim Mausul Itu Mabni Karena mirip Dengan huruf Bahkan guru Beliau sekalipun Yaitu Ibn Taymiyah Mengatakan demikian Ya Syekhul Islam Ibn Taymiyah Mengatakan Di Majumul Fatawa Bahwa Semua Isim Isyarah Dan Isim Mausul Adalah Mabni Meskipun Dia bentuknya Musanna Namun Kita perhatikan Disini Ibn Qayyim Beliau tetap Kokoh Dengan pendapatnya Dengan alasan Musanna Itu identik Dengan Isim Dan ia bersifat Universal Ia bersifat Universal Tadi Ya Sehingga Memungkinkan Untuk Ta'in Maka Karena dia Memiliki Sifat Yang Sangat Kuat Memegang Sifat Isim Keisiman Yang begitu Kuat Yaitu Simbol Yang universal Di setiap Isim Dia ada Ya Maka Tidak lagi Ia mirip Dengan huruf Itu alasan Ibn Qayyim Ya Di kitabnya Mengatakan Bahwa Isim isyarah Dan isim Mausul Begitu juga Tarkib ada Di bilangan 12 Itu semuanya Mu'rob Ya Dikarenakan Dia Memiliki Ciri khas isim Yaitu Musanna Ya Alif Tathniah Ya Beliau mengatakan Ayyub Ayyub Nuhu Wafihi Alamatul I'rab Ya Kata beliau Mereka Memabnikannya Padahal disana Ada Tanda I'rab Yang dimusul Mereka ini Adalah mereka Yang berpendapat Bahwa Semuanya itu adalah Isim Mabni Wahua Mustashna Ya Wahua Mustashna Dan ini Kata beliau Mengherankan Ya Ini mengherankan Atau tidak Tidak layak Ya Wasara Biman zilati Man ta'at Tala Ani tasarruf Wafihi Alatuh Ya Mereka yang Mengatakan bahwa Isim Isyara Isim Mausul Yang musanna Itu Mabni Itu bagaikan orang Ya Yang dia Pengangguran Dia tidak Tidak Mau kerja Padahal dia punya Alat-alat Punya modal Alat untuk Bekerja Ya Jadi Mubazir Dibiarkan Begitu saja Tidak mau Bekerja Padahal dia punya Modal alat Untuk Bekerja Ya Ini mereka Memabnikannya Padahal Disana jelas Tampak Perubahan Akhiran Akhiran Kata tersebut Sesuai dengan Perubahan Amilnya Ya Namun kata beliau Maka ini Sungguh hal yang Tidak pantas Ya Dibaratkan Apa Pengangguran Yang tidak Mau bekerja Padahal dia punya Modal alat Sehingga Menurut Ibnu Qayyim Isim-isim Tersebut Mu'rob Karena Padanya Ada ciri khas Isim yang Paling Kuat Yaitu Tatniyah Sehingga Tidak lagi mirip Dengan Huruf Yang kedua Musanna Lebih dekat Dengan Jama' Dari segi Adad Atau jumlahnya Sebagaimana Dalam bahasa kita Bahasa Indonesia Atau bahasa lainnya Di seluruh penjuru dunia Bahwa Jama' Itu Lebih dari Satu Dimulai dari Angka dua Dan seterusnya Maka demikian Juga dalam Bahasa Arab Orang Arab Tidak mengingkari Bahwa Musanna Juga tergorong Jama' Secara makna Hanya saja Ia memiliki Bentuk khusus Yang berbeda Dengan Jama' Hal ini Pernah disampaikan Oleh Al-Mubarid Beliau adalah Salah satu Ulama Basrah Yang besar Ulama besar Beliau mengatakan Di anahu Kanal asla Di anna Tathniyata Jam'un Wa innama Ma'na Kawlik Jam'un Annahu Dhammu Syai'in Ila syai' Ya Memang begitulah Asalnya Ya ini Tathniyat adalah Jama' Secara makna Yang dimaksud dengan Jama' disini Adalah Menggabungkan Sesuatu Kepada yang lainnya Ya Maka Mus'ana Secara makna Adalah Jama' Karena ia Menggabungkan Ya misalnya Menggabungkan Dua nama Zaid Menjadi Az-Zaidani Dan Konsep Menggabungkan Itu adalah Konsep Jama' Jama' Itu kan Menggabung Ya Dan kita Dan kita Dapati Domir Tasniyat Itu selalu Diawali dengan Mim Jama' Ya misalnya Huma Ya Atau Aleikumah Atau Antumah Ya kita perhatikan Mesti diikuti Dengan Mim Ya disertai Dengan Mim Dan Mim Itu adalah Tanda Jama' Sehingga Ini bukti Bahwa Tasniyat Termasuk Jama' Ya Tinggal ditambahkan Apa? Alif Ya Kalau Tasniyat Bukan Jama' Semestinya Hanya ditambahkan Alif Tanpa perlu Ditambahkan Mim Jama' Ya Namun Kenyataannya Tidak demikian Juga Kita dapati Banyak dalam Al-Quran Penggunaan Lafad Jama' Padahal Maknanya Musanna Saya ambil Contohnya Beberapa saja Seperti Fakod Sogot Kulu Bukuma Ya Di dalam At-Tahrir Ya Kedua hati Kalian Telah Condong Ya Kulub Disana Maknanya Kolban Ya Dua hati Kolbakuma Tapi Menggunakan Lafad Jama' Contoh lain Di ayat Di surat Al-Ma'idah Fakta'u Aidiyahuma Ya Potonglah Kedua tangan Mereka Aidiyah Jama' Dari Yadun Maknanya Apa disini Yadani Ya Dua Tangan Contoh Contoh Lainya Di surat Al-A'rab Ya Yaitu Keduanya Adam dan Istrinya Nabi Adam dan Istrinya Berkata Ya Berdoa Ya Rab kami Kami telah Menzalimi Diri kami Sendiri Ya Anfus Padahal Mereka Hanya Berdua Tapi Disana Menggunakan Apa Jama' Anfus Ya Maknanya Nafsa Kedua Jiwa Maka Musanna Secara Makna Juga Jama' Ya Maknanya Musanna Juga Jama' Meskipun Dia memiliki Lafat Khusus Yang berbeda Dari Jama' Baik Inilah yang Bisa Saya Sampaikan Maka Saya ambil Kesimpulan Sepatutnya Kita Bersyukur Karena Musanna Adalah Salah Satu Simbol Kemudahan Dan Kekhususan Yang hanya Dimiliki oleh Bahasa Umat Ini Umat Islam Yaitu Bahasa Arab Dan Kita Patut Berbangga Karena Untuk Mengungkapkan Bilangan Dua Kita Memiliki Ungkapan Yang Unik Dan Begitu Sempurna Dari Berbagai Sudut Ya Tanpa Kesulitan Mengucapkannya Bahkan Dirancang Sedemikian Rupa Agar Mudah Diucapkan Oleh Penuturnya Semoga Di lain Kesempatan Kita Bisa Mengungkap Rahasia-rahasia Yang Mungkin Belum Banyak Diketahui Dari Bahasa Kita Yang Agung Ini Bahkan Masih Banyak Yang Belum Kita Ungkap Dari Musanna Namun Waktu Pula Yang Membatasi Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh BEMB Bermanfaat Bermanfaat Terima kasih.